Selamat malam Pemirsa, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar akan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN jika terpilih di pemilihan presiden 2024. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan daerah di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan Muhaymin Iskandar atau Amin Hamdan Zulfad di Jakarta. Hamdan mengatakan pasangan Amin ingin memajukan daerah-daerah baru yang tidak hanya berpusat di Jawa. Nantinya akan ada 14 daerah yang ditingkatkan menjadi pusat pertumbuhan baru. Menurut Hamdan, pasangan Amin menilai pembangunan di Kalimantan sejatinya boleh-boleh saja namun pembangunan harus merata. Hamdan menambahkan jika terpilih pada Pilpes 2024, pasangan Amin tidak akan serta-merta merevisi Undang-Undang IKN namun Undang-Undang IKN akan menjadi kajian dari tim pasangan Amin. Masih dengan tidak serta-merta, karena ada Undang-Undang yang harus kita hormati bersama, tentu ini terus akan menjadi kajian dari tim Amin. Terus akan menjadi kajian. Intinya maksud kita adalah, karena maksudnya sama, maksudnya bagaimana menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah yang sekarang terlambat pertumbuhannya. Ya kan, intinya itu. Nah inilah yang dipikirkan oleh tim Amin. Tidak hanya satu kota, tapi di banyak kota di Indonesia Timur dan luar Jawa yang harus diperhatikan juga. Itu intinya, ini hakikatnya. Inilah yang menjadi konsen dari tim Amin dalam kaitan dengan ketidaksamaan antara Barat dan Timur Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.